Intro Kementerian Agama telah mengatur petunjuk teknik pelaksanaan ibadah hari raya kurban selama pandemi COVID-19. Warga LDI mengikuti surat edaran Kementerian Agama dalam pemotongan hewan kurban. Aturan tersebut juga dilaksanakan PACL DII Bintarajaya, Bekasi Barat yang berkurban 20 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Penyebelihan yang dilakukan di Komplek Puriidaman ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pembagian sif kerja diterapkan oleh panitia agar tidak terjadi kerumunan. Alhamdulillah, kita pada hari ini pelaksanaan kurban sangat berbeda dengan pelaksanaan kurban pada tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini kita melaksanakan kurban tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang cukup mengawetkan. Namun, diberikan ini adalah perintah agama, perintah Allah, perintah Rasul, sehingga bagian mana pun ini harus bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban, Ebnu Hidayat mengatakan, sekitar 1.500 paket daging kurban akan dibagikan kepada tokoh masyarakat dan juga warga sekitar Bintarajaya. Ia pun berharap, dengan berkurban, Jamaah Majelis Taklim Al-Latif lebih semangat dalam beribadah dan meningkatkan ketakwaan. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton.